Pemirsa Bupati Batubara Zahir bersama ratusan jemaah calon haji menggelar doa bersama dan tepung tawar sebelum hari keberangkatan pada 4 Juni mendatang. Tepung tawar ini digelar guna meminta berkah, rahmat, dan keselamatan dari Allah SWT. Terima kasih. Acara tepung tawar ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa bersama guna mendapat rahmat dan berkah, serta keselamatan dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Dalam kesempatan ini Bupati Batubara Zahir dan Ibu Maya Indriya Sari Zahir secara simbolis memasangkan kacu kepada jemaah calon haji dan juga memberikan bingkisan dari pemerintah Batubara. Dalam arahannya Zahir menyebutkan bahwasannya ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dikerjakan bagi orang yang mampu. Sementara dari 287 jemaah calon haji 1.444 hijriah kali ini, sebanyak 80 persen diantaranya merupakan lansia dan satu lainnya berusia 95 tahun. Oleh karena itu perlu perhatian dan pengawalan yang maksimal dari petugas haji daerah Batubara. Tahun ini 287 jemaah, dan dari 27 itu ada 80 persen itu yang bisa semua, jadi 60 tahun lagi. Sekiranya lama kita COVID-19, saya dibataskan, tahun semalam saya ada juga tidak begitu. Saya berharap semoga seluruh jemaah. Jemaah calon haji yang akan berangkat senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat pergi dan selamat pula kembali dan menjadi haji yang mabrur dan mabruro. Dari Batubara, Fadli Pelka, Ainews melaporkan.